Dan aku pengen jadi banget sama c**k Aku orang tua sih tapi gak ada capnya Oh itu beda lagi Cap orang tua yang harus dihormati Ini inisialnya gitu akang Pacarnya sekarang ini Ada pacarnya guys Pacar aku tuh selalu pake Karena sebagai orang tua kan harus bisa Menjaga anak-anaknya Karena harta yang paling indah adalah Ada kode juga sih buat calonnya kan Kode apa? Tadi Cewek pintar atau cewek cantik? Gimana sih nih pilihannya? Pilih perawan atau janda nih Karena dalam hubungan itu komunikasi lebih penting Hai Zeng Sebelum kalian nonton video gue Kalian wajib subscribe dulu guys Subscribe tombol di bawah itu dipencet dulu guys Aku tungguin nih Satu, dua, tiga Subscribe Subscribe pokoknya ya Enjoy Guys guys welcome to my guys Yuhuuu Tidak Tidak Oke guys, gue masih sama Kam Sele, yang dari tadi di QnA, tapi dia kenapa sih nanya-nanya mulu? Nah buat semuanya, jadi kalian kalau mau kaos on trok ini, kalian bisa kepoin Instagramnya Sundaextreme. Oke, punya Kang Sule? Punya orang. Yang apa-apa kan ibadah. Oh bener-bener, bagi-bagi rezeki ya. Betul. Oke Kang Sule, ini ada games, jawab cepet ya. Oke, aku cepet banget nanti. Cepet banget. Orang suka yang cepet apa gimana? Suka, yang lambat juga suka. Next, pilih cewek pintar atau cewek cantik? Pintar. Pintar. Next. Pilih hidung pesek atau doer banget? Bibir doer banget, 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 banget. Kok hidung pesek sama bibir doer gimana? Akang pilih jadi hidungnya pesek banget atau jadi doer doer banget gitu. Gimana sih nih pilihannya? Ya Akang pilih. Aku atau pilih perempuan? Enggak, bukan cewek. Oh aku, daripada hidung pesek mendingan bibir doer. Oh iya sih, Kang Sule. Perempuan mulu, tuh kan ada yang... Hmm, ada yang... Ya iya, perempuan itu kan racun dunia. Oh iya, siap. Tapi bisa kalah sama madu. Wih, jadi yang madu Kang Sule? M. Amedudu dong. M. Amedudu. M. Amedudu. Oke, Kang. Bibir doer. Kenapa lebih memilih doer? Kenapa lebih memilih doer? Doer. Karena kalau misalkan hidung pesek banget, kita nggak bisa napas. Hahaha. Ya dong, kalau bibir doer kan doernya keluar. Napas ada dimana-mana. Di bibir ada, di hidung ada. Oh iya, bisa, bisa. Iya. Pilih karir jatuh atau miskin mendadak? Pilih. Karir jatuh atau miskin mendadak? Ini mah bukan pilihan, ini mah. Kan jawab cepet. Ini mah doanya jelek. Ini mah doanya jelek, ini mah. Jawab cepet. Pilih karir... Iya kalau ada, kalau ada dua. Karir jatuh sama... Miskin mendadak? Ya itu mah udah karir jatuhnya miskin mendadak. Gimana? Enggak kan bisa juga. Kalau karir jatuh kan masih bisa dinaikin lagi. Miskin mendadak? Miskin mendadak? Oke oke oke. Kenapa miskin mendadak? Tadi apa? Jatuh. Karir jatuh atau miskin mendadak? Kalau miskin mendadak, jadi kita dari nol lagi. Kita berjuang lagi. Dari nol lagi, berjuang lagi. Kalau karir jatuh agak repot ya? Enggak repot juga sih karir jatuh. Ini sebetulnya pertanyaannya simpel. Dua-duanya. Karir jatuh juga enggak jadi masalah. Pilih perawan atau janda? Pilih perawan atau janda? Perawan. Perawan? Kenapa pilih perawan gitu? Ya kan pilihannya pilih jana atau perawan? Ya perawan lah. Kenapa alasannya? Ya kalau janda kan udah menikah. Kalau perawan belum menikah. Ya itu orang-orang juga tahu. Loh iya. Ya itu kan pilihan aku itu. Berarti lebih suka perawan ya? Ya udah ya. Biar aku bisa mengajarkan. Uff. Udah pinter. Udah pinter ya? Jadi nggak ada komunikasi nantinya. Oke oke siap-siap. Karena dalam hubungan itu komunikasi lebih penting. Wiss. Dalem banget ya. Emang dalam. Saya kan pengalih sumur. Kira-kira pengalih kuburan. Wah itu kan kamu. Jangan dibocorin disini dong. TV atau Youtube? TV. TV. Kenapa milih TV? Karena TV lebih gede duitnya dibanding Youtube. Bener-bener. Eh tadi ada yang ketinggalan nih Kang. Yang jawab cepat. Tapi nggak bu. Kenapa pilih TV daripada Youtube? Karena aku lahir pertama bukan dari Youtube. Aku lahir dari TV. Dari TV. Baru ke Youtube. Iya. Oke. Perasaan atau logika? Logika. Logika. Iya. Karena kalau cuma kita mengandalkan perasaan tapi nggak berlogika nggak masuk akal. Ah bener-bener. Ya udah oke oke. Tapi berlogika itu adalah kita bisa menjaga perasaan. Denger denger denger. Ya. Pilih lagi nih ya. Bilih botak atau jerawatan semuka? Botak. Botak. Kenapa pilih botak? Karena kalau botak bisa pakai wig. Jadi aku syuting bisa pakai wig. Iya. Jadi syuting pakai wig mulu ya? Iya. Tapi kalau jerawatan aku nggak bisa pakai topeng. Oh iya bener-bener. Ini ada pertanyaan yang nyelip. Yang gue belum tanya nih. Oh iya. Akang Sule pilih selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Wah berarti setia ya Kang? Kalau selingkuh itu nanti kita tuh kayak nggak bisa tenang gitu loh. Nggak bisa nyaman. Merasa bersalah ya? Merasa bersalah merasa dikejar-kejar dan sampai kapanpun kayak kamu punya terasi kamu kubur terasi sampai kapanpun akan kecium. Terasi? Kalau kita diselingkuhin kan cuma sakit sekali ya udah akhirnya bahagia. Oke. Terasi dikubur. Kamu pernah ngubur terasi? Perumpamaan. Perumpamaan. Bangke kali ya? Perumpamaan. Bukan, bukan bangke. Terasi nah. Terasi? Aku baru dengar. Ya. Jadi terasi itu kan bau. Ibaratnya kan? Ibaratnya terasi itu dikubur, baunya akan kecium kemana-mana. Nah, jadi kalau kamu selingkuh, walaupun kamu bohong sama pasangan kamu, akhirnya pasti akan ketahuan juga. Oke. Yaudah, gitu aja kali ya. Makasih ya. Ini jawab cepet malah gue yang di jebak aja. Aku mikir. Bukannya jawab cepet dia malah kasih jawaban-jawaban yang lain ya kan? Yaudah, gitu aja guys. Makasih. Lea, makasih yang sudah diundang di Youtube kamu. Makasih kan sudah mau datang, sudah mau jawab-jawab. Ketanyaan yang nggak jelas sih ini. Jelas. Jelas. Jelas ya. Ada kode juga sih buat calon ya kan? Kode apa? Tadi? Yaudah guys, segitanya guys. Welcome to my guys. Bye bye. Bye bye.